teman-teman alhamdulillah sudah matang ini penampakannya memang gak terlalu banyak kecap karena saya gak suka banyak kecap oke sahabat saya dimanapun berada saya doakan semoga sehat selalu dan mari kita masak masa hari ini kita masak nasi goreng dan sop yang menggunakan magicom karena kita sering banget kehabisan gas ya teman-teman karena kadang gak ada gas di pangkalan teman-teman ini saya pakai kosmos crj601 itu tuh bagus banget karena ininya apa mengkoknya ini tempat masaknya ini tuh gak lengket dan gak ngelupas aluminiumnya tuh bagus banget memang bawangnya wangi dan ini kita masukkan ini ayamnya teman-teman kita diamkan dulu kita tutup aja nah kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya rata ya aduk-aduk setelah ini kita tutup aja kita ratain kita ratakan gitu ya teman-teman nah kita tutup cek ya teman-teman oke kita masak sampai ayamnya tuh mateng oke gini kita siap untuk dibagi saya satu sebagian mau bikin sop sebagian mau bikin nasi goreng bumbu kayak gini itu teman-teman apa maksud saya itu bumbu untuk masak begini itu bumbu putih saya bilangnya itu terdiri dari bawang putih bawang merah kemudian merica kita giling nah kita goreng sampai wangi biasanya saya suka stok yang banyak itu bikin kayak gini jadi kalau masak itu tinggal ambil ya tinggal masukkan bumbunya bisa jadi bumbu apa aja nasi goreng boleh sop boleh capcai boleh jadi praktis banget kalau dibiarkan bumbu putih kalau suka juga dikasih sedikit kemiri ya teman-teman bumbunya itu nah kemudian kita sesuaikan tambahan bumbu yang lain kalau masak sop ya kita tambahin aja bawang-bawangannya kemudian teredap rasa dan lain sebagainya dan ini saya mau bikin nasi goreng tadi ya teman-teman nah itu saya kasih kalau sudah saya iris kemudian saya kasih daun bawang ditumis lagi sampai matang baru nanti kita masukkan nasinya nah ini nasinya kita masukkan kita aduk-aduk seperti biasa kayak gitu kita tambahin bumbu lain untuk nasi goreng ya penyedap rasa ya garamnya dirasain atau juga kecap dan sausnya kalau suka pakai saus ya teman-teman kita sesuaikan dengan selera masing-masing untuk nasi goreng ini tuh antisipasi kalau kita lagi kehabisan gas atau tidak ada kompor listrik juga ya teman-teman jadi masak aja di magic home bisa juga untuk menggoreng menumis atau menggulai di magic home Alhamdulillah nasinya sudah matang dan terima kasih sudah mengikuti kami dari Batam wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati